Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas 2 pattern atau 2 pola yang mungkin bisa terulang kembali di market crypto ya Satu pattern ini akan lebih ke arah sedikit bearish scenario atau mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan Satu pattern lagi ini mungkin lebih cukup positif gitu Jadi di video kali ini kita akan analisa dan memang cukup penting juga Jadi mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin bisa nonton video ini sampai habis Jadi tidak ada kesalahan pahaman juga Dan ya kalau teman-teman menemukan video ini membantu jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya Seperti biasa kita akan mulai dulu mungkin dari update market crypto ya untuk hari ini Memang kalau kita lihat hari ini market lebih mengalami koreksi sedikit ya 1% Bitcoinnya kembali mengalami pelemahan di sekitar 0,65% Sekarang berada di level 39 ribu Begitu juga untuk Ethereum dan begitu juga untuk beberapa altcoin lainnya Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir masih ada beberapa altcoin justru yang cukup performing Kita lihat ada Nexo, ada XDC yang ada kenaikan lagi Kita lihat ada Tron, TRX, ada Apecoin, KNC dan beberapa altcoin lainnya ya Walaupun bisa dibilang tidak terlalu signifikan sekali Lebih banyak yang mengalami koreksi Bisa kita lihat dari sini ya banyak yang mengalami koreksi Jadi kira-kira itu untuk update-nya Dan secara sentimen sendiri memang kita lagi di level extreme fear gitu ya Kembali lagi orang-orang masih takut sekali ya Karena apa? Karena dari keadaan makro, dari price action juga Yang sempat kita sudah bahas di beberapa video terakhir ya Hopefully teman-teman ada nonton juga Dan kita akan langsung bahas aja untuk pattern pertama kali ya Pola pertama Pola pertama ini tidak langsung dari Bitcoin ya Kita akan lebih penting membahas ini, DXY atau US Dollar Currency Index Yang sebelumnya sebenarnya kita sempat bahas di sini Akankah market crypto rebound Tapi saya akan bahas lebih detail lagi dan dampaknya gitu ya dengan DXY Karena ini cukup menjadi indikasi penting juga untuk Bitcoin sendiri Yang sempat kita bahas DXY ini adalah dollar index Jadi semakin tinggi DXY Artinya ya dollar semakin menguat Biasanya kalau dollar menguat artinya apa? Kalau dollar menguat artinya aset-aset beresiko Mungkin yang kita lihat seperti crypto ataupun saham Biasanya akan mengalami penurunan Dan ini memang kita bisa lihat Kalau teman-teman bandingkan gitu ya Khususnya saham Amerika Mulai dari satu bulan terakhir saja Dari 31 Maret gitu Kita lihat ini dollar indexnya menguat ya Menguat Kalau kita lihat saham-saham Amerika Mungkin kita tes ya Kita lihat Google misalnya ya Ini Google dari 1 Maret Kita lihat nih Dia mengalami penurunan kan Kita mungkin lihat lagi yang lagi trending Mengalami penurunan misalnya Netflix gitu ya Kita juga bisa lihat bahwa penurunannya jauh lebih tajam Bahkan Netflix ini turun dari November sampai sekarang nih 73% penurunannya ya Jadi sebenarnya bisa dibilang crypto bukan hanya volatile doang ya Ini kita lihat Netflix juga salah satu contohnya 73% dalam waktu hanya beberapa bulan saja Kita kembali ke DXY Jadi itu adalah DXY Kita lihat juga Bitcoin mengalami pelemahan Walaupun untuk sekarang memang kita lihat Untuk hari ini memang dia merah gitu Jadi ini cukup bagus Memang sempat kita bahas di video sebelumnya Dimana level 103 ini Untuk dollar index atau DXY ini Bisa dibilang menjadi level Resistennya dia juga ya Sebenarnya yang kita harapkan Pastinya dia bisa ada rejection ke bawah lagi Nah tapi apakah Sebenarnya rejection ini benar-benar rejection Atau ternyata DXY ini akan kembali mengalami kenaikan Karena kalau kita perhatikan Bukannya tidak mungkin untuk DXY ini mengalami kenaikan Kenapa? Karena biasanya DXY ini akan mengalami kenaikan Di saat makro ekonomi dan keadaan ekonomi ini Uncertainty-nya tinggi Atau gak jelas gitu Orang-orang takut ada resesi dan lain-lainnya Makanya orang-orang lebih prefer untuk memegang cash Atau memegang dolar lah Itu alasannya Jadi itu yang akan kita bahas ya Mungkin sebelum itu kita bahas dari sini dulu DXY versus Bitcoin Melawan Bitcoin Intinya ya untuk teman-teman tahu Kalau DXY naik Artinya kan dolar menguat Dolar menguat Mungkin bisa dibilang juga orang lebih prefer Atau lebih memilih untuk memegang cash Untuk memegang cash saja lah Dibandingkan untuk investasi ke dalam aset-aset beresiko Seperti saham Ataupun Crypto ya yang kita bahas ya Nah pertanyaannya adalah kan sebenarnya ini Kenapa orang-orang masih mau Memegang cash ya Atau lebih memilih memegang cash Di saat inflasi tinggi Karena kita juga bahas tentang inflasi kan Karena kalau sekarang kan CPI nya juga cukup tinggi juga Nah inflasi ini sebenarnya ada beberapa Relationship dengan Atau hubungan dengan risk aset Yang kita akan bahas ya Di sini kita lihat dulu Inflasi versus aset gitu ya Kalau misalnya inflasi Normalnya mungkin kalau di Amerika ya Kita bahas di Amerika mungkin sekitar 2% atau 4% gitu ya 2% Contohnya sebagai 2% misalnya Inflasi 2% Biasanya ini akan cukup Menguntungkan untuk para Untuk aset-aset Seperti saham Ataupun kripto Kenapa? Karena dengan adanya inflasi 2% ini Banyak orang yang mau Investasi Atau mencari investasi yang lebih dari 2% Untuk apa? Biar investasi mereka Tidak termakan oleh inflasi Intinya duitnya gak termakan oleh inflasi Kira-kira seperti itu ya Kalau misalnya kita lihat Misalnya inflasinya Kita coba lihat di sini Misalnya 3% Ya berarti ya mereka mencari Investment return yang lebih dari 3% Kira-kira seperti itu Mudahnya kan seperti itu Nah tapi sekarang apa yang terjadi Di dalam ekonomi Amerika Yang terjadi dalam ekonomi Amerika Inflasinya itu bukan 2% Atau 3% Atau 4% Tapi untuk sekarang inflasinya itu 8,5% Dan 8,5% itu tinggi sekali Gitu ya Dan orang-orang ini bukan lagi Mencari Aset yang bisa Mendapatkan return Lebih dari 8,5% Tapi orang-orang ini lebih concern Terhadap keadaan ekonomi sekarang Gitu Karena ini inflasinya terlalu tinggi Gitu ya Terlalu tinggi Jadi orang-orang jadi takut Gitu Dengan takut Mereka takut mungkin ekonominya Akan krisis Ataupun yang lainnya Gitu Makanya mereka lebih memilih Untuk memegang cash Jadi jawabannya adalah Kenapa orang-orang masih Mau pegang cash Di saat inflasi tinggi Karena menurut mereka Ya menurut banyak orang Mungkin Pegang cash untuk sekarang Mungkin lebih profitable Lebih menguntungkan Kenapa? Karena mungkin yang mereka melihat Untuk saham atau kripto Dengan keadaan ekonomi Tidak menentu Mungkin masih bisa turun Lebih dalam lagi Istilahnya seperti itu ya Kalau secara short term Kembali lagi ya Ini short term Bukan long term Jadi kalau kita Lihatnya 5 tahun Atau 10 tahun ke depan Mungkin itu berbeda Perspektif Tapi ini mungkin Lihat dalam 1 tahun ke depan Jadi itu yang terjadi Untuk keadaan ekonomi saat ini Dan kalau kita lihat Secara time frame weekly Kita bahas di DXY nya kembali Dan kita bisa lihat Memang ini Dalam beberapa Bulan terakhir ya Memang ini DXY nya Mengalami kenaikan Dan yang kita takutkan adalah Justru DXY nya ini Akan break out Dari resisten yang kita lihat 103 Dan memang yang tadi kita sempat bahas Apakah mungkin Jawabannya sebenarnya Masih ada possibility Ada kemungkinan untuk dia naik Dan kalau misalnya DXY nya naik Ya mungkin Kalau teman-teman melihat Price harga bitcoin Ya mungkin Akan cukup negatif sih Sebenarnya ya Tapi sebenarnya ada beberapa Hal-hal positif juga dari ini ya Salah satunya sebenarnya Pada saat DXY nya naik Kita lihat selama beberapa Bulan terakhir Berapa minggu terakhir ini DXY naiknya cukup tinggi ya Tapi kalau kita lihat Harga bitcoin Sebenarnya bitcoin ini Masih bisa dibenarkan Cukup stabil Walaupun dia mengalami penurunan Tapi penurunan itu Tidak tajam gitu ya Jadi cukup stabil Dan demand itu masih ada gitu Di level support-support Kuatnya Jadi itu salah satu Yang cukup positif Untuk sekarang Dan yang kita takutkan Sebenarnya terjadinya Parabolic move lagi Di DXY Yang sempat kita terjadi Di tahun 2014 nih Kalau teman-teman perhatikan Ini DXY nya tiba-tiba naik Dan kalau kita perhatikan Misalnya ini kita copy ya Dari sini Copy seperti ini gitu ya Patternnya Kita coba lihat Di sini Kita masukin lagi ke sini Nah Bayangkan kalau misalnya Ini yang terjadi di DXY nya Ternyata DXY nya Break out Malah tambah tinggi lagi Apa yang akan terjadi Untuk Bitcoin DXY nya memang break out Tambah tinggi Tapi untuk bitcoin Kemungkinan besar Akan lebih Karena mengalami penurunan ya Kalau misalnya ini terjadi Selama beberapa minggu Ke depan Beberapa bulan ke depan Kalau misalnya hal ini terjadi Jadi ini kita lihat juga Dari harga bitcoin Tapi good news nya Untuk yang dari sini Kalau kita perhatikan Mungkin teman-teman Lihat dari Coba kita lihat dari Stochastic nya ya Bentar ya Nah Kita lihat dari sini Salah satu indikatornya Kita kalau lihat Stochastic Ya good news nya Sebenarnya untuk sekarang Kita udah di posisi Dari atas gitu ya Jadi mungkin ada potensi Dimana kita akan mengalami Penurunan sedikit Atau mungkin ada koreksi Kalau kita lihat dari Stochastic RSI nya gitu ya Mungkin kita bisa kembali lagi Ke bawah Di bawah level 80 lagi Jadi kalau misalnya Di XY koreksi Ya mungkin Market crypto Atau saham mungkin Ada kenaikan lagi gitu Relationship nya ya Sama sepertinya Kalau misalnya kita lihat Relative strength index Dimana relative strength index nya Juga pun Udah bener-bener Di posisi overbought sih Ini udah Bener-bener tinggi gitu ya Dan biasanya Kalau udah di atas ini Mungkin akan mengalami koreksi Terakhir sebelumnya ini Sempat terjadi Di level berapa nih Di tahun 2015 ya Ini all time Bisa dibilang High nya dia ya Yang sebelumnya Kita bisa lihat di daerah sini Mungkin kita bisa lihat Kalau ekspektasi kita ya Dia gak mungkin Terus menerus naik gitu ya Pasti akan ada yang namanya Koreksi juga gitu Jadi kira-kira itu Untuk yang kita bisa perhatikan Dari RSI nya sendiri Memang sudah di atas Gitu Jadi ini good news nya Untuk pattern pertama Tapi teman-teman harus Perhatikan ini juga ya Ini untuk DXY nya Gitu ya Polanya memang cukup bearish Untuk Bitcoin Kalau misalnya seperti ini Nah sekarang kita bahas Untuk Bitcoin Pattern keduanya ya Untuk pattern keduanya Juga sebenarnya cukup menarik Dimana kita lihat Dari secara Monthly candle Ya Kalau kita lihat secara Monthly candle Ya ini secara Closing nya aja gitu ya Kita bisa perhatikan nih Teman-teman Kita lihat dari April ini Sempat kita mengalami Satu candle merah Dua candle merah Tiga candle merah Gitu ya Lalu kita Lihat juga Sebelumnya di November Kita juga mengalami Satu candle merah Dua candle merah Tiga candle merah Jadi sama nih Tiga candle merah Ini untuk Bitcoin Dengan candle bulanannya ya Lalu kita ada mengalami Dua kali hijau Dua kali bulan hijau Gitu ya Ini juga kita alami yang sama Di Februari 2022 Hijau Di Maret juga hijau Gitu ya Lalu kita juga mengalami Di September Candle merah Disini juga di April Walaupun belum closing Tinggal satu hari 12 jam lagi Gitu ya Tapi saya rasa Kemungkinan besar Pasti kita akan Kemungkinan besar Akan closing candle merah Gitu ya Candle merah Nah Apakah pattern ini Akan terulang kembali Gimana selanjutnya Ini sebenarnya Kita akan mengalami Candle hijau lah Bisa dibilang ya Di next month nya Apakah di bulan Mei ini Kita akan hijau Dan mungkin bisa Membuat Bitcoin ini Kembali Kembali naik lagi Gitu ya Salah satunya Sebenarnya kenapa Saya bisa bilang seperti itu Karena kalau kita perhatikan Ini Bitcoin sekarang Berada di dalam Exponential moving average 20 nya Bisa lihat kan disini Exponential moving average 20 nya Jadi sebenarnya bisa dibilang Ini Bitcoin lagi Di level support nya Gitu ya Di level support nya ini Ada dua kemungkinan Yang bisa terjadi Dimana antara Dia breakdown ke bawah Gitu ya Kalau dia closing Di bawah exponential moving average nya Ya mungkin Ini akan cukup bearish Dan mungkin support selanjutnya Ini adalah di exponential moving average 50 nya Di bawah sini Gitu ya Dan ini gak terlalu bagus Karena ini di level 27 ribuan Mungkin Nah gitu Nah Tapi Biasanya kalau disupport Ada juga kemungkinan sebenarnya Untuk dia kembali naik lagi Gitu Jadi Kalau ditanya Apakah bulan depan bisa Hijau Ya mungkin Mesti bisa terjadi Gitu ya Jadi itu yang teman-teman bisa Analisakan Yang kita bisa lihat Selanjutnya Banyak orang yang juga Ini kita Clear dulu kali ya Nah Kita juga bisa lihat Dari FOMC meeting Gitu ya Kita lihat dari sini Dimana kalau untuk ini FOMC terakhir kan Yang sampai kita bahas Di bulan Maret Gitu ya Orang-orang tuh takut Dengan FOMC Dan biasanya justru Reaksi market ini Keterbalikan ya Di saat orang-orang fearful Pada saat FOMC Dan ternyata memang Cukup pump Seperti yang kita rasakan Di bulan Maret 15-16 Maret Gitu ya Orang-orang pada takut Dengan FOMC Teman-teman bisa lihat nih 15-16 Maret ya Kita kasih garis Sekali ya Mana nih 15-16 Maret Nah disini Kalau teman-teman perhatikan 15-16 Maret Apa yang terjadi Ini justru yang menjadi Pemicu Dimana Bitcoin Kembali lagi mengalami Kenaikan Gitu Ini yang justru memulai Gitu Dari mungkin Pengumuman dari FOMC ini selesai Pertanyaannya adalah Apakah nanti Di FOMC selanjutnya Yaitu di bulan Di tanggal 4 Mei Kalau nggak salah ya Di tanggal 4 Mei Apakah ini juga Bisa menjadi pemicu Dimana untuk Bitcoin kembali Mengalami kenaikan Kalau kita lihat Dari kebijakan-kebijakan Federal Reserve Gitu Walaupun memang ini Sangat sulit diprediksi juga Gitu Karena kita nggak tahu Apa yang akan dilakukan Oleh The Fed Tapi yang saya lihat Memang Ini bergantung lagi Kedalam kenaikan Suku bunga Gitu ya Kenaikan suku bunganya Bagaimana Kita tunggu ini loading dulu ya Kita bisa lihat disini Nah Ini yang kita bisa lihat Ini tergantung Probabilitas Kira-kira The Federal Reserve ini Akan naikin Suku bunganya Suku bunganya itu Berapa besar Gitu ya Kalau kita lihat Untuk sekarang Memang lebih banyak Yang cukup Maunya agresif rate Gitu ya Jadi kenaikannya cukup agresif Ini sekitar 75 sampai 100 Basis point Dan Kalau misalnya 75 sampai 100 Basis point Yang akan dipilih Oleh The Federal Reserve Gitu ya Kenaikan suku bunganya Mungkin ini akan cukup Baris Sebenarnya Akan cukup Negatif Karena mungkin ini Akan cukup besar Dan akan shock The market Ini kalau menurut Pendapat pribadi ya Tapi kalau misalnya Mungkin The Federal Reserve Menaikan suku bunga Sekitar 50 basis point Mungkin itu akan lebih Normal Dan mungkin ini Masih bisa membuat Market ini Kembali lagi Naik lagi Jadi kira-kira Itu untuk analisanya Tapi nanti kita akan Analisa FOMC meeting Mungkin Kalau lebih dekat ya Karena ini Minggu depan Akan mulai FOMC meeting Jadi kira-kira itu Untuk analisa Dua pattern Yang kita lihat Dari Bitcoin Hopefully memang Di bulan Mei ini Kita bisa kembali lagi Mengalami penguatan Kira-kira itu Analisa dari saya Dan kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk Share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you next video Bye-bye